Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pun isim-isim yang enam. Batur fa'u bil wawi. Maka dia diropak dengan waw. Watun sobu bil alifi. Dan dinasab dengan alif. Watu jaru bil ya'i. Dan dijer dengan ya. Dan dijer dengan iya. Ini ketentuannya. Jadi dia beda ropa nasab jar. Beda ropa nasab dan jernya. Memakai tiga huruf yang menjadi alamat ira. Waw alif dan iya. Ingat saja waw ropa. Dan itu cocok untuk doma. Paham tak? Alif ketiga nasab. Nah itu memang cocok untuk fathah. Iya ketiga jert. Nah memang dia pengganti cocok untuk kasro. Dipaham cara mudah ingatnya? Bapak kan temannya doma waw. Temannya fathah alif. Temannya kasro. Iya. Alamat ropa doma. Alamat nasab. Fathah. Alamat jer. Kasro. Nah inilah asma usittah. Dia kan isim muprot. Dia kan isim. Muprot. Makanya nanti ada syaratnya. Harus dia muprot. Harus dia apa? Muprot. Tandanya adalah seperti tanda isim muprot. Cuman dia pengganti. Itu waw mengganti doma. Alif mengganti fathah. Iya mengganti kasro. Dipaham ini yang saya bilang? Ini untuk mengingatnya. Tapi kata bolog, bisyarat. Ini yang tidak disampaikan di buku sebelumnya. Juga bahkan di tanda irop belum. Dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Tidak selamanya antum mendapat abu, aku, namu, hanu, fu, du. Tidak selamanya antum irop sebagai asma usittah. Ada syaratnya. Ada ketentuannya. Disinilah kita akan mengetahuinya secara dalam. Syarat pertama. Antakunam mudhafatan. Harus dia menjadi mudhaf. Jadi tidak pernah itu asma usittah antum irop dengan asma usittah. Bukan mudhaf. Paham ini? Jadi makanya selalu dia dikatakan abu, kak. Tahu kan? Kenapa dikatakan abu, kak? Karena memang harus ada mudhaf pun ilai. Walaupun tidak harus kak. Mudhaf pun ilainya itu kan tidak harus siapa? Kak. Tidak harus. Boleh yang lain. Boleh selain kak. Yang penting, syarat pertama harus dia mudhaf. Ba'in upridat anil idhafah. Jika dia dikosongkan dari idhafah. Upridat disendirikan. Maknanya fartikan sendiri. Maksudnya saya terjemahkan secara makna. Dikosongkan. Anil idhafah dari idhafah. Artinya dia tidak mudhaf. Itu maksudnya dikosongkan dari idhafah. Yaitu dia tidak mudhaf. U'aribat bil harokatid dohirah. Maka dia diirob dengan harokat dohir. Entah kan? Misalnya. Antum bandingkan. Iya. Ja'abuka. Sampai gini. Ini kalau mudhaf. Kalau mudhaf. Kalau tidak mudhaf. Antum katakan ja'abun. Ja'abun. Ini kalau tidak mudhaf. Diirob dengan harokat dohir. Ropah dengan tanda apa itu? Dommah. Ro'aytu. Aba. Kak. Iya. Apa tanda nasobnya itu? Alib. Tapi kalau tidak diidhofah. Iya. Ro'aytu. Aban. Apa tanda nasobnya? Wathah. Dipaham kan? Kalantumjer. Marortu. Bi. Abi. Ka. Iya. Bi. Abi. Ka. Apa tanda jernya itu? Iya. Kalau saya. Hilangkan idopah. Hilangkan ka. Maka kita akan bilang. Marortu. Bi. Abin. Paham perbedaan iropnya? Jadi kalau dia diidopahkan. Ropahnya dengan waw. Nasobnya dengan alib. Jernya dengan apa? Iya. Tapi kalau kosong dari idopah. Ja'abun datang seorang ayah. Seorang ayah. Kalau di sini kan. Datang ayah kamu. Bapak kamu. Mudop. Sandarnya ke kamu. Paham kan? Ini. Ja'abun datang seorang ayah. Ro'aytu aban. Saya lihat seorang ayah. Marortu bi'abin. Saya melewati dengan. Saya lewat dengan seorang ayah. Paham ini kan? Jadi. Ro'opah doma nasobah tajar dengan kas. Kasro. Ini kalau kosong dari idopah. Ini kalau kosong dari idopah. Ini baru abun. Semuanya begitu. Ja'ah akun. Ro'aytu akun. Marortu bi'akin. Datang seorang saudara. Kan isimu perjadinya. Saya melihat seorang saudara. Saya lewat dengan seorang saudara. Semuanya kembali ke situ. Ja'ah hamun. Ro'aytu haman. Marortu bi'amin. Pokoknya. Kesimpulan dari penulis. Fa'in ufridat. Anil idopah. Kalau dia kosong dari idopah. Kalau dia kosong dari idopah. Yaitu tidak mudop. U'ribat bil harokat iddahira. Di'irop dengan harokat yang nampak. Lihat dalam Quran. Nah. Walahu akun. Lihat itu. Walahu akun. Apa yang ropnya akun? Dia muptadamah. Maakkur. Apa tanda ropahnya? Don't maaf. Jangan bilang wau. Jangan sampai antum terbawa. Tanda ropahnya adalah wau. Undah. Ini da'idopah. Innalahu aban. Wabanatul aki. Lihat itu semua itu. Semua ini. Abun marfu. Abun mansob. Al-akhi majurur. Belum contohkan tiga. Yaitu ropah dengan doma. Nasob dengan fatah. Jari dengan kas. Kasrot. Jelas syarat pertama. Jelas ini. Karena syaratnya masih banyak. Masih ada tiga syarat berikutnya. Dan dia memiliki empat syarat. Syarat kedua. Ini bisa dijadikan syarat kedua. Dan bisa dijadikan syarat pertama. Tapi penyecualian. Dan harus idopahnya kepada selain. yak mutakalim. Jadi inilah pelanggaran dia. Yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh mudopun ilainya itu. Kepada yak mutakalim. Yang maknanya saya. Tidak boleh. Harus selain yak. Terserah. Siapapun boleh. Antum bilang Abu Muhammad. Abu Bakar. Abu Ka. Abu Kuma. Abu Kum. Abu Ki. Abu Kunna. Abu Hu. Abu Ha. Abu Hum. Semua boleh. Yang penting jangan yak. Yang penting jangan domininya siapa? Iya. Kenapa kalau yak? Karena kembali ke Eropnya Isimin disandarkan kepada siapa? Iya mutakalim. Mutakalim seperti antum bilang gulam. Gulamu. Kan begitu. Kalau disandarkan kepada yak mutakalim jadinya apa? Gulami. Kalau ini Eropnya nanti Erop takdiri. Eropnya disembunyikan. Eropnya disembunyikan. Akan diterangkan juga oleh penulis. Jadi bukan kalau disandarkan kepada yak. Bukan lagi asmausita. Karena kalau disandarkan kepada yak. Maka tidak akan berubah. Misalnya abi. Ja'a abi. Ro'aitu abi. Marortubi. Abi. Tetap sama dengan ini. Ja'a. Gulami. Ro'aitu. Gulami. Marortubi. Gulami. Maka ini juga sama. Yang jelas tidak boleh mudah penilainya. Iya. Mutakalim. Dipahami ini syarat kedua. Dan ini sebenarnya sambungan dari syarat pertama. Kan belum bilang tadi syarat pertama. Harus mudah. Tinggal disambung. Kepada selain ya. Harus mudah kepada selain ya. Lihat ada penulis. Fa'in udhifat ilal ya'i. Jika dia diidopakan kepada ya. Jika dia diidopakan kepada ya. Ya. Tu'uribat. Maka dia diidop. Maka dia diidop. Bi harokatin mukaddarotin. Dengan harokat yang disembunyikan. Alam makoblal ya'i. Di atas apa yang sebelumnya. Jadi sehingga antum ya'arob. Bukan dengan huruf. Tapi dengan apa? Harok. Harokat. Jadi misalnya gini. Ja'abi. Datang ayahku. Ja'abi. Marbukan. Apa tanda rohpanya ini? Doma. Mukaddarot. Sebelumnya. Ro'aitu abi. Apa tanda nasabnya? Fataha mukaddarot. Sebelum. Iya. Marortu bi abi. Apa tanda jernya? Kasro mukaddarot. Sebelum. Iya. Begitu dia. Jadi bukan lagi huruf. Tandanya. Tapi siapa? Harok. Harokat. Nah contoh. Innahada aki. Innahada aki. Lihat catatan di bawah. Maka aki adalah. Dijar dengan tanda kasro. Yang disembunyikan sebelum ya. Karena diidofakan kepada ya mutakalim. Karena diidofakan kepada ya mutakalim. Jelas? Ada pertanyaan? Syarat kedua. Nggak ada. Syarat ketiga. Waantakunamukabbaroh. Ini dari syarat. Asmausita yang paling sulit dijelaskan ya. Cuma maksudnya. Paling sulit dijelaskan. Kalau kita masih. Kalau kita sebagai gurunya. Adalah masih pembahasan buku dasar. Langsung kita mengajar. Jadi kalau kita nahwu. Sorob. Sudah tinggi. Mudah ini dijelaskan. Jadi kalau bilang. Waantakunamukabbaroh. Harus dia bentuk besar. Berarti ada bentuk kecil. Semua kata dalam bahasa Arab. Pada dasarnya. Itu bisa diubah. Dari bentuk kecil menjadi bentuk besar. Maksudnya maknanya. Secara makna. Misalnya gunung. Apa bahasa Arabnya gunung? Jabalun. Itu kan semua gunung antum bilang. Jabalun. Kalau gunung kecil. Apa bahasa Arabnya? Tinggal diubah. Wazannya. Ini nanti disorob lanjutan. Jadi ada namanya. Kata itu mukabbaroh. Mukabbaroh itu kata di kamus. Kata yang ada di kamus itu isim. Namanya apa mukab? Mukabbaroh. Isim besar. Isim biasa. Boleh diubah menjadi isim musogoroh. Disebut dengan isim nanti tasgir. Disebut nanti dengan isim apa? Tasgir. Kapan isim menjadi tasgir? Maka kalau diwazankan dengan wazan pu'ailun. Kalau diwazankan dengan wazan pu'ail. Langsung maknanya isim tasgir. Langsung maknanya isim apa? Tasgir. Isim yang bermakna kecil. Selalu tambahkan kata kecil. Jabalun. Apa artinya tadi? Apa artinya jabalun? Gunung. Gak usah gunung besar. Gunung saja. Iya. Gunung kecil? Gunung kecil? Jubail. Paham gak ini? Bahrun. Bahrun. Itu si Bahrun. Laut. Bahrun. Laut. Laut kecil? Ha? Buhair. Sungai kecil? Nahrun. Sungai kecil? Nuhair. Rojulun. Laki-laki kecil. Rojulun. Laki-laki kecil. Ya? Rujail. Dipahamin? Jelas berarti? Muda ini. Apa lagi yang tu mau kasih kecil? Apa-apa? Abu-abu-abu sekarang. Abu-abu. Abu-abu. Abu apa jadinya itu? Ubay. 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 Wawnya nanti diubah. Menjadi apa? Ya. Karena koedah di sorok. Waw ketemu ya. Maka wawnya pasti diubah menjadi? Hah? Jadi sebenarnya abu menjadi ubayun. Ubayun. Kan bu'ail ditambahkan sebelum akhirnya apa? Ya. Cuma nanti. Rojulun ketemu siapa? Ya. Kalau rojulun ketemu ya. Rojulun berubah menjadi? Rojulun berubah menjadi? Ya. Jadilah apa? Ubay. 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 Ubayun. Ya ketemu ya. Maka di tasdid menjadi? Ubay. Ubay. Ubayun. Jadi antum bilang? Ja'a ubayun. Rojulun itu? Ubayyan. Marortubi. Ubayyin. Dibahami ini. Jadi kalau berubah wazan. Menjadi wazan fu'ail. Berubah iropnya. Maka penulis bilang harus mukabbaroh. Harus bentuknya yang besar. Tahu bentuk besar kan? Maksudnya bentuk asli. Bentuk asli. Fa'in suggerot. Tadi ada catatan 144. 144. Lafadnya tidak diubah ke wazan fu'ail. Lafadnya tidak diubah ke wazan apa? Fu'ail. Fa'in suggerot. Jika di tasgir. Catatan 145. Lafadnya diubah ke wazan. Diubah dengan wazan fu'ail. U'ribad bil harokatid do'hira. Maka di irop dengan harokat yang nampak. Kembali lagi isi mufrat. Kembali lagi kepada isi mufrat. Cuman apa artinya tadi Ubay Abu? Abu kan bapak besar. Ubay Bapak kecil. Jadi kalau nantum kasih nama anaknya nantum nanti. Ubay si Bapak kecil. Iya. Ubay ya pakai ya pakai ya. Bukan Ubaide pakai dal. Lain lagi itu. Paham kan kalau Ubaide dari mana? Abdun beda itu. Hamba kecil. Berarti Abdun kan hamba. Ubaide. Hamba kecil. Paham ini? Jadi nantum sudah dapat ini ilmunya? Dapat. Bisa ditaskir. Apa-apa bisa ditaskir. Paham kan? Kuai kecil. Kuai. Paham kan? Roti kecil. Rutei. Baik. Baca kecil. Bucaik. Pokoknya bisa semua dikecil-kecil. Bisa semua dikecil-kecil. Paham ini? Amin. Bahasa Arab dulu. Iya. Selesai ya. Jadi ingat-ingat. Ini faedah baru. Kita belum pernah dapat di sebelumnya. Dan kita akan dapat di sorob lanjutan. Bahwa ada namanya kata wazan tasgir. Wazan apa? Tasgir. Paham kan? Jadi sorob yang kita ambil sebelumnya itu belum sempurna. Belum semuanya itu. Masih ada. Dipaham ini? Iya. Jadi kita jangan cepat kenyang tentang sorobnya itu. Itu baru dasar. Baru dasar. Masih banyak yang belum dipelajari. Seperti Nahwu. Masih banyak yang belum dipelajari. Iya. Jadi kata bilaupain sugerot kalau ditasgir. Itu diubah ke wazan pu'ain. U'ribad bil harokat iddahira. Maka di'irop dengan harokat yang nampak. Maka di'irop dengan harokat yang nampak. Iya. Lihat di bawah catatan dulu. Satu empat enam. Sebagaimana isim mufraud. Jadi ini asmau sita. Kalau tidak terpenuhi syarat kembali ke isim mufraud. Kalau tidak terpenuhi syarat kembali ke isim mufraud. Ini asmau sita. Nah contoh. Hada ubayyuka. Padahal mudab disini. Hada ubayyuka mudab. Mudab. Mudab artinya walaupun terpenuhi syarat sebelumnya. Kalau ini juga tidak terpenuhi. Tidak jadi. Lihat. Ubayyuka. Andu mi'irop dengan apa ubayyuka. Yamarpu dengan tanda apa. Awaw. Dommah. Karena kenapa ini? Kenapa bisa Dommah? Karena dia apa? Bentuknya apa? Tasgir. Baik berikutnya. Syarat terakhir. Syarat keempat. Untuk asmau sita. Wa antakuna mufraudatan. Dan harus dia mufraud. Ini syarat pemungkasnya ini. Semua tadi. Satu, dua, tiga itu. Semuanya harus mufraud. Tahu mufraud tak? Yaitu isi mufraud. Bentuknya mufraud. Mufraud. Tidak boleh mufraud. Tidak boleh jama. Karena kalau dibuat mufraud. Irop isi mufraud. Seperti isi mufraud. Kan isi mufraud. Kalau antung ubah ke mufraud. Irop isi mufraud. Kalau antung ubah ke jama. Kalau antung ubah ke jama. Irop juga jama. Jangan irop dengan asmau sita. Dipahami ini? Jadi kalau ini syarat yang mudah. Harus dia mufraud. Harus dia mufraud. Satu, empat, tujuh. Lapatnya tidak datang dalam bentuk musanah atau jama. Lapatnya tidak datang dalam bentuk musanah atau jama. Fa'in sunniyat. Jika dia dimusanahkan. Au jumiat atau dijama. U'ribat irop al-muthanah wal-majumuh. Maka di-irop dengan irop musanah dan jama. Lihat catatan 148. Marfu dengan alif, mansub, dan majuruh dengan. Ya pokoknya irop isi muthanah. Antung buat dua bapak, dua saudara. Paham kan? Atau antung jama. Melihat catatan 149. Jika dijama dengan taksir, maka di-irop dengan irop jama taksir. Jika dijama dengan jama mudakar salim, maka di-irop dengan jama mudakar salim. Saya cuma bilang dua itu ya, jama mudakar salim sama jama taksir ya. Karena asma usita tidak dijama dengan jama mudakar salim. Kan semuanya kan laki-laki kan? Semua laki-laki. Bapak, masa mau antung irop buat jama mudakar salim bapak? Sudah? Saudara laki-laki. Jadi antung mau buat saudara perhubungan lain, Tom. Aduh paham ini? Dipaham ini kan? Jadi di jama taksir, misalnya. Antung mau buat jama taksir abu. A-ba-u. Iropnya jama taksir. A-ba-u-kum. Walaupun mudah. A-ba-a-kum. A-ba-a-ikum. Dipaham ini? Antung buat dia jama mudakar salim. A-bu-na. A-bi-na. Paham ini kan? Jelas? A-hu-na. A-hi-na. Menjadi apa ini? Jama mudakar salim. Maka antung irop juga dengan irop jama mudakar salim. Pokoknya harus mufraq. Kalau diubah ke mutana, irop mutana. Kalau diubah ke jama, iropnya apa? Jama. Dipaham ini? Selesai. Pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir. Terkait dengan hanu. Ini kan hanu gara-gara dia. Dari asma'ul khomsa menjadi asma'u. Tidtah. Kita akan mendapatkan ilmu tentang hanu. Kata balok, wal-afsohu filhan. Dan yang paling pasih. Paling pasih. Pada kata han. An-naqsu. Itu dikurangi. Apa maksudnya an-naqsu? Ayya itu. Hatfu akhirihi. Yang paling pasih dia dihilangkan huruf terakhirnya. Jadi kan gini. Hanu itu kan? Bisa. Hanu, hana, hani. Kan begini dong? Dia bisa begini. Tapi yang paling pasihnya hilang huruf terakhir. Paling pasihnya. Iya. Alhamdulillah. Paling pasihnya hilang ini huruf terakhir. Hmm. Gitu. Berarti. Kalau itu hilang. Bacaannya. Hanun. Iya. Hanun. Hanan. Hanin. Kan hilang. Jadi paling pasihnya. Dia tidak pakai waw. Tidak pakai alit. Tidak pakai siapa? Iya. Itu paling pasihnya. Makanya. Kalau itu yang paling pasih. Asma'ul. Asma'ul. Komsa tidak jadi sita. Kalau berdasarkan yang pasih. Iya kan? Lihat kata penulis. Jadi. Wal apsahu dan paling pasihnya. Bilhani pada katahan. An-naksu pengurangan. Ayyaitu. Hatfu akhirihi. Penghilangan huruf terakhirnya. Yaitu maksud huruf terakhir adalah waw alib dan. Ya. Waw alib dan ya. Penghilangan huruf terakhir. Maka kalau begitu. Wal irop dan iropnya. Bil harokati. Dengan harokat. Al-an-nun. Di atas apa? Nun. Di atas nunnya. Tidak kan han-han. Nun huruf terakhirnya kan? Dengan harokat. Di atas nun. Ada catatan 150. Sebagaimana isi mufrat. Kembali lagi dia ke isi mufrat. Khusus hanu. Iya. Nah contoh. Hadha hanuka. Lebih pasti antum bilang begitu daripada. Hadha hanuka. Panjang sekali. Hadha hanuka. Ro'itu hanaka. Marotubi hanika. Panjang. Lebih pasti. Hadha hanuka. Segerami. Hadha hanuka. Paham kan? Ro'itu hanaka. Marotubi hanika. Paham ini. Dibaca seperti itu lebih pasti. Daripada antum baca panjang. Pakai huruf mat. Waw alib ya. Dipahami ini. Ini paling pasti. Walihada. Oleh karena inilah. Itu karena alasan yang disebutkan barusan. Lam ya'udduhu sohibu al-ajurumiyah. Tidak dihitung oleh pengarang matanjurumiyah. Siapa itu? Ibnu ajurum. Pengarang matanjurumiyah. Tidak memasukkannya dalam isim-isim yang lima. Makanya perlu di matanjurumiyah asma'ul khomsa. Walagoiru tidak pula selainnya. Jadi bukan hanya pengarang jurumiyah yang tidak memasukkannya. Selainnya juga. Pihadil asma. Dalam isim ini. Wajah al-uha khomsa. Dan mereka jadikan cuma lima. Maka sekarang yang kuat kembali ke asal. Janganlah. Sudah tidak jadi asma'ul sitah. Sekarang kembali jadi asma'ul khomsa. Paham ini? Karena kita ikut yang paling pasih. Kita itu ikut. Kalau kueda bahasa Arab itu kan ikut aglabiyah. Walafsah. Ikut yang kebanyakan dan yang pasih. Dipaham ini kan? Jadi nanti langsung bilang asma'ul khomsa saja. Tidak jadi asma'ul sitah. Karena hanu. Tidak bagus juga disebutkan itu hanu. Jadi kita singkirkan saja. Sudah? Hanu. Hanu. Anu. Selesai. Asma'ul khomsa. Berikutnya. Tinggal satu lagi sebenarnya. Selesaikan. Apa al-uha khomsa? Baru tambih berikutnya lagi. Selesaikan hari ini? Atau sudah penuh? Belum? Selesaikan. Mudah ini. Tetap nun atau hilang? Begitu. Tidak ada merincian lagi dia. Selesaikan. Yang keempat. Terakhir. Terakhirnya ber-irop dengan alamat huruf. Irop af'alul khomsa. Kata beliau. Wa ammal amfilatul khomsa. Adapun amfilatul khomsa. Fahiyah maka dia. Kullu fi'ilin setiap fi'il. Ittasolabihi bersambung dengannya domiru tatmiatin. Domiru tatmiah. Siapa itu? Siapa domiru tatmiah? Alif. Nah contoh. Yaf'alan wa taf'alan. Au domiru jam'in. Atau bersambung dengan domir jama'ah. Siapa itu? Wow. Saya tidak terangkan lagi ya. Karena sudah diterangkan di bab mengenal tanda Irop. Nah contoh. Yaf'alun wa taf'alun. Au domiru mu'annatatil mu'kotobati. Atau domiru perempuan yang diajar bicara. Siapa itu? Siapa ini? Ya. Nah contoh. Taf'alin. Mudah kata beliau fa'inna hatur fa'ubithubutin nun. Sesungguhnya dia dirofa dengan tetapnya nun. Watun sobu watu juzamu bihatin nun. Dinasob dan dijazim dengan penghilangan nun. Selesai kesimpulan untuk tanda Irop. Ada catatan 152. Sebagaimana yang telah berlalu contohnya. Dipahami ini? Dengan ini selesai yang beralamatkan Irop harokat sekaligus huruf. Selesai. Berikutnya itu pembahasan terkait dengan alamat Irop itu sendiri lagi. Bah alamat Irop itu. Kalau di jumlah yang berada pada delapan isim ini. Yaitu empat tanda harokat. Empat tanda huruf. Itu semuanya ada berapa tanda sebenarnya? Kalau di jumlah. Nah ini kesimpulan berikutnya. Ini kita ambil besok insya Allah. Sekaligus besok kita sudah masuk di alamat takdiri. Alamat yang disembunyikan. Alamat yang disembunyikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Keterangannya berarti salah. Akhi adalah dijar dengan tanda kasro. Yang disembunyikan sebelum ya. Karena diidopakan kepada ya. Mutakalim. Enggak. Oh berarti itu apa? Berarti salah itu. Bukan dijar ya. Akhi adalah diropak. Dengan tanda. Enggak? Iya. Salah itu ya. Dengan tanda domah. Mokodaro seharusnya ya. Yang disembunyikan sebelum ya. Karena diidopakan kepada ya. Mutakalim. Masya Allah. Luput itu ya. Nanti diperbaiki. Sudah lihat itu? Sudah tahu? Jadi diperbaiki itu ya. Maka akhi adalah dijar dengan tanda domah. Bukan kasro. Bukan dijar. Diropak. Karena khobar in. Bilang hapus dijarnya saja. Hapus dijar. Dibilang diropak. Diropak. Iya. Masya Allah. Padahal tahun lalu ini. Masya Allah. Kita perbaiki sama-sama. Dengan santri. Cuman ya. Tidak ada yang sempurna kecuali Quran. Ada saja luputnya. Terima kasih. Tidak ada yang sempurna kecuali Quran. Tidak ada yang sempurna kecuali Quran. Tidak ada yang sempurna kecuali Quran. Baik. Jadi saya ulangi. Maka akhi. Diropak. Dengan tanda kasro. Kata kasro diganti dengan dom. Dommah. Diropak dengan tanda domah. Itu saya. Kata diropak. Dijet diganti dengan apa? Diropak. Dengan tanda kasro diganti dengan kata apa? Dommah. Yang disembunyikan sebelumnya. Karena didopakkan kepada ya amutakalim. Yang lainnya benar. Yang lainnya benar. Jangan dihapus semua ya. Jangan dihapus semua. Ini kata. Dijer. Ganti dengan kata apa? Diropak. Dengan tanda kasro. Ganti dengan domah. Itu saja. Ganti itu kata. Alhamdulillah. Jazakullahu heran. Jazakullahu heran. Terus. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Apa? Asma'ul. Tidak jadi Asma'ul Sittah. Sekarang jadi apa? Asma'ul Khumsah. Kembali ke. Habitat asal. Bukan Af'al. Kalau Af'al tetap. Alul Khumsah tetap dua nama. Af'alul Khumsah atau Amfilatul Khumsah. Jazakullahu heran. Jangan dulu mbak. Pakai apa? Pencil ini nanti terhapus. Nolupaki di buton. Alhamdulillah. Isim tasgir. Isim tasgir. Tidak ada fi'il tasgir. Isim-isim. Kalau fi'il namanya majuhul ma'lum. Bukan mukabbar musokkur. Dan pokoknya kalau ada masalah. Tanya. Bagus itu. Karena nanti Antum muridnya juga bertanya. Jadi Antum sudah tahu jawabannya. Karena memang Antum pernah dengar jawabannya. Jadi kalau temannya bertanya. Dengarkan jawaban. Supaya Antum nanti juga. Karena nanti Antum jadi guru. Muridnya bertanya. Mas Antum bilang. Alhamdulillah. Nanti itu. Iya. Pakai bertanya. Hai kalda. Isim tasgir. Empat huruf gimana? Nah ini kan tiga huruf. Fu'ail. Empat huruf fu'ail. Lima huruf fu'ail. Nanti itu. Satu mau dulu. Yang penting tahu dulu satu. Nah baru saja didengar. Langsung mau. Empat lima enam. Isim mufrat. Jadi asmausita. Kalau tidak terpenuhi syarat. Dia menjadi iropnya isim. Mufrat. Karena dia memang isim mufrat. Maka saya sudah bilang di buku dasar. Asmaul Khomsa isim mufrat. Dipaham kan? Iya. Isim tasgir. Ada gak jamah taksirnya? Semua. Jamah taksirnya. Semua. Semua isim bisa dijamah. Dengar? Hah? Juba'il. Montum jamah. Juba'il. Apa artinya Juba'il? Gunung kecil. Jababil. Banyak gunung kecil. Di kampung saya. Di Ternate. Atau menjadi Jabail. Nanti ada ketentuannya. Jabail. Kalau dibilang Jabail. Berarti. Gunung-gunung kecil. Gunung-gunung kecil. Dan kebanyakan gunung-gunung. Dan laut-laut kecil. Bahair. Bisa. Anjing kecil. Apa anjing kecil? Kulaib. Kalau banyak anjing kecil. Kalaib. Nah. Banyak anjing kecil. Kalaib. Mudah ini. Mudah ini. InsyaAllah. Apa itu? Jangan. Jaman taksir itu kan. Lihat kamu. Kamus. Kalau kita masih pemula. Tapi kalau nanti. Sudah tinggi. Ternyata jaman taksir itu ada wazannya. Cuman kalau dikasih sekarang. Seperti Mubad bilang. Bisa dikasih wazan jaman taksir? Bisa. Dia punya 25 wazan. Jadi mau dikasih. 22 wazan taksir saja. Masih setengah mati. Kita hafal. Mau lagi dikasih wazan. Jamat taksir. 25 wazan. Jadi mau ke? Jangan. Pelan-pelan Pak Haji. Dia mau sekali cepat pintar. Bagus. Dia mau cepat pintar. Tapi perlahan. Ilmu ini. Ilmu ini. Harus ditanam sedikit-sedikit. Jadi antum nanti suatu saat jadi guru. Harus bisa tahan emosi. Tidak semua itu yang antum tahu harus dikasih orang. Nanti dia akan merasa bahwa sulitnya. Banyaknya. Padahal kita yang kasih sulit orang. Belum saatnya langsung kita kasih. Hanya orang punya kesimpulan sulit sekali bahasa Arab. Padahal bukan bahasa Arabnya yang sulit. Gurunya yang sulit dimengerti. Ada paham ini? Iya. Tidak tahu cara mengajar. Alhamdulillah. Subhanakun. Alhamdulillah.